Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma salli Salatan kamilatan wasallim salaman taman Ala sayyidina muhammadinillazitan halubilkad Watan parijmil kurab Watan kudabila wajatun alubirakai paustul hawatim Wa yustaz kalgamam cikarimi Wa alali wasabipi kulamatin wa napasim bededikulli maklumilaka Amma ba'at Kepada semua jemaah maulid yang hadir Lebih khusus Bapak Imam besar Masjid Istiqlal Semua Pengurus Penjaga masjid ini Perawat masjid negara kita Yang kita banggakan Makasih banyak Semuanya Tanpa saya sebut satu persatu Termasuk ibu-ibu majalis taklim Sekolahnya Dan lebih khusus juga kepada Duta besar Ruanda ya Ruanda Begitu pula Saudara saya Dari Malaysia Dubes Malaysia Kita sering ketemu ya Jemaah Maulid itu Hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tidak ada maulid Selain beliau Cuma satu saja maulid Kenapa Maulid itu Hanya diperuntukkan Untuk orang yang Tidak punya dosa Sekali lagi Maulid Hanya diperuntukkan Untuk orang yang Tidak punya dosa Yang punya dosa Bukan maulid Haul Milad Nabi bukan maulid Bukan aul Bukan milad Tapi Nabi Adalah Maulid Maulid itu Peringatan Bukan perayaan Kalau perayaan Berdasarkan hadis Kata Nabi Cuma dua Hari raya dalam Islam Tidak ada lagi Hari raya yang lain Idul pitri Dan idul Ada Kalau maulid Bukan perayaan Tapi Peringatan Itu dua Tiga Peringatan 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 Bukan perayaan Jama'at Jama'at Bukan perayaan Tapi Apa bedanya Perayaan Peringatan Beda Di mana-mana Saya cara maulid Saya sampaikan ini Supaya orang tidak gagal Paham Seperti kejadian Kemarin Pemuka agama Segaligus Kepala negara Itu bukan hanya Pemuka agama loh Kepala Negara Negara Paulus datang ke sini Di Indonesia Waktu saya dapat berita beliau datang Saya langsung berkata Alhamdulillah Negara kita Termasuk aman Tidak mungkin beliau datang Kalau tidak aman Betul-betul-betul Berarti kita terpilih Andai kata Saya bisa datang Saya datang juga Cuma saya tidak diundang Jama'at Saya ketemu kemarin Roknas Betul-betul hari ini lagi berhalangan Saya berkata Masya Allah Kami bangga Kami salut Tidak gampang orang Beliau bercerita juga Kemarin katanya Ada Ada ibu-ibu datang Nangis Berterima kasih banyak Sama beliau Agamanya beda loh Ini bentuk kesyukuran kita Makasih banyak Siapapun penyebab beliau hadir Mempertemukan Imam besar kita Memberikan nuansa kesejukan Ini berita internasional Bukan berita nasional Jama'at Titip salam Dia mewakili Pak Imam Besar Titip salam Terima kasih banyak Jama'at Betul Hari ini aku ada acara di Depok Cuma karena diundang Istiqlal Ini jarang-jarang Orang bisa ceramah disini Betul-betul-betul Tidak gampang ini Baiklah Saya mulai ceramahnya Bisa dimulai ceramahnya Perayaan itu Adalah syariat Kalau peringatan bukan syariat Jadi bukan menambah agama Bukan menambah ibadah Jadi bukan bida'ah Kenapa 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 Karena Ini bukan syariat Tapi apa Syiar Itu dua tiga Kalau syariat Harus tepat waktu Satu sawal Tidak bisa digeser Itu syariat Kalau syariat Kalau syariat Ada ibadahnya Apa ibadah yang menyertainya Puasa Zakat Pitra Kalau idul adalah Kurban Ibadah haji Ini maulid Tidak ada ibadah yang menyertai Jadi bukan syariat Tapi apa Syiar Dan waktunya Kalau syariat Tepat waktu Waktu duha Tidak bisa Idul pitri Sesudah isya Kalau maulid Bisa pagi Bisa siang Bisa sore Bisa malam Tuh dua tiga Jadi fix ya Maulid bukan syariat Tapi apa Syiar Fix ya Maulid itu bukan perayaannya Tapi apa Peringatan Untuk mengingat Empat Catat Untuk mengingat Tempat Catat Catat Supaya tidak gagal Paham Jamaah Maulid itu Untuk mengingat Satu Sejarahnya Nabi Dua Ajarannya Nabi Tiga Ahlaknya Nabi Empat Cinta Nabi Jadi di mana-mana acara Maulid itu isinya empat Sejarah Ajaran Ahlak Cinta Satu Tiga Sejarah Ajaran Ahlak Cinta Ulangi Sejarah Ajaran Ahlak Cinta Itulah gunanya Maulid Kenapa kita Bermolid Untuk Mengetahui Sejarahnya Nabi Kenapa kita Bermolid Untuk Jamaah Oh Jamaah Memahami Ajaran Nabi Kenapa kita Maulid Untuk Mengetahui Ahlaknya Nabi Kenapa kita Bermolid Masya Allah Makasih banyak Ini luar biasa Ini Maaf ya Ini bukan Bukan syariat Tapi syiar Betul tidak Hutbah itu disitu Itu hutbah syariat Kali ini bukan syariat Syiar Jadi bisa Dua jam Ah Ibu-ibu Enak aja Dua jam Anda puas Saya lemas Makasih banyak Kita mulai ya Sejarahnya ya Bisa Jadi berapa Yang harus diingat Jadi maulid itu Peringatan Mengingat Sejarahnya Ajarannya Ahlaknya Cinta Itu empat Tulis Mampaat Maulid Ya Allah Mampaat Maulid Kata Kata yang angkat Mimbar tadi Bercuma juga Dimundurin Orangnya turun Jamaah Lima Mampaat Maulid Ini Itu tadi Isinya maulid Ini Mampaat Maulid Kenapa kita Maulid Kenapa kita Maulid Jamaah Memang Kalau secerama Anak-anak juga Datang Karena mengira Saya temennya Masya Allah Masya Allah Jamaah Mampaat Maulid Ada lima Satu Tanda syukur Tanda syukur Kenapa kita maulid Seberapa penting Itu maulid Seberapa penting Kita yang butuh maulid Ditanya Apakah Nabi Bermawid Jawabannya Iya Jawabannya Iya Mana buktinya Nabi Ditanya Ya Rasul Kenapa puasa Senin Kata Nabi Saya puasa Senin Karena hari Senin Kelahiranku Jadi Nabi Bermawid Dengan cara Berpuasa Saya Kalau Kalau saya Alhamdulillah Setiap kelahiran saya Saya puasa Karena Bulan Ijriahnya Saya lahir Tanggal 8 Ramadan Kalau bulan Masehinya Saya lahir Tanggal 20 September 74 Sudah 50 ini Awet muda kan Kayak 49 Jamah Jamah Apalagi Saya sudah puasa Bukan lagi puasa Daud Puasa Idris Saya setiap hari puasa Semenjak istri saya meninggal 6 tahun yang lalu Saya berkata Saya puasa Karena tidak boleh Laki-laki tidak menikah Maka harus Menikah Tapi karena anak Saya masih kecil-kecil Saya fokus Membesarkan Anak-anak Kata Nabi Menikahlah Kalau tidak sempat Menikah Puasalah Maka saya ambil Puasa Idris Sebagaimana Bunda Aisyah Meninggal Nabi Bunda Aisyah Langsung puasa Idris Bunda Aisyah Langsung puasa Setiap hari Saya lakukan itu Cuma batal Kalau ada acara Dan kebetulan Tiap hari ada acara Kenapa Kenapa saya batal Kalau ada acara Gini Kata Muhammad bin Idris Iman Syafi'i Barang siapa yang makan Di rumah Orang yang dermawan Maka obat Alhamdulillah 50 tahun Belum pernah diimpus Disuntik Minum obat Sudah 50 tahun Sudah pernah diimpus Karena saya menjaga Kesehatan Jamaah Jamaah Siapa yang makan Di rumah orang dermawan Itu obat Anda puasa Batalin Kalau ada undangan Puasa hukumnya sunnah Memuliakan jamuan Hukumnya Wajib Batalin Karena itu obat Makan di rumah Orang dermawan Oh Tapi makan Di rumah orang pelit Racun Satu tahun Kita diomongin Kalau orang dermawan Kita makan Dia langsung Segukan semuanya Senang Kalau kita makan banyak Malah dibungkusin Tapi kalau orang pelit Dia lihat Jamaah Ada yang nanya Ustadz Apa bedanya Untuk membedakan Orang dermawan Sama orang pelit Gampang Jamuan makanan Orang dermawan Sama orang pelit Pokoknya Semua yang bikin acara Orang dermawan Tidak mungkin Orang pelit Bikin acara Baiklah Kita mulai ceramanya Belum Mampat Maulid Ada lima Satu Tanda syukur Syukur kenapa Saya kasih ya Lima ini Saya bahas Satu pembahasan Tiga ya Boleh Supaya cepat dicerna Saya itu kalau ceramah Banyak goyang Kenapa banyak goyang Tahu gak Supaya saya tahan ceramah Karena kalau kita ceramah Di majelis Itu ada setan Yang tusu-tusu Kaki kita Sehingga kita ngantuk Capek Kalau saya Alhamdulillah Gak pernah ditusu setan Setiap mau ditusu Pindah lagi Oh kalau orang ceramah Bertahan cuma 20 menit Kalau saya bisa 4 jam Bisa Tahun 2000 Saya pernah ceramah Mulai dari Idul Fitri Sampai besok pagi Itu berpindah Sudah ceramah Pindah lagi Di rumah sebelah Usaha selanjut lagi Sampai besok paginya Waktu itu Saya suka ceramah Di daerah Sebelum masuk Di Trans TV Karena kebetulan Saya dikontrak Trans TV 30 tahun 30 tahun Makanya tidak mungkin Saya ada di TV lain Kecuali Youtube-nya Istiqlal 30 tahun Saya dikontrak Baru berlangsung 14 tahun Masih ada 16 Berarti nanti Selesai kontrak Saya Umur 70 Lanjut Tulis Rasa syukur Akan apa Akan rahmat Rasa syukur Akan karunia Rasa syukur Akan nikmat Kalau orang tidak Bermawlit Perlihatkan syukurmu Sebagai umat Nabi Kita bermawlit ini Memperlihatkan Tanda syukur Nabi tidak butuh Maulit Tapi kita yang Tahu diri Betul-betul Betul Di daerah Itu maulitnya Luar biasa Di kampung saya Di Sulawesi Tanah Bugis Kalau maulit Pakai ember Penuh beras Pakai a'anu Bunga telur Semua bungkusannya Di Madura Itu banyak Sumbangan-sumbangan Kenapa? Tanda syukur Jemaah Syukur Kenapa? Rahmat Syukur Kenapa? Karunia Syukur Kenapa? Nikmat Kebayang Nabi Jemaah Kebayang Kebayang Nabi Musa Diberitahukan Akan datang Nabi Umat Yang paling mulia Kata Nabi Musa Umat siapa yang paling mulia? Umatku Bukan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa kemuliaannya? Umat Nabi Muhammad Kalau dia beribadah Bagaikan ibadah Seorang Nabi Kata Nabi Musa Matikan aku Dan hidupkan aku Di samannya Nabi Muhammad Supaya aku jadi umatnya Kebayang Nabi Daud Membelah Batu Ternyata dalam batu itu goa Ada orang hidup di dalam goa itu Ibadah terus Dengan sebuah tongkat yang keluar buah Kata Nabi Daud Hebat sekali ibadahnya ini orang Diberitahukan Ada lebih hebat ibadahnya Siapa itu? Umat Nabi Muhammad Nabi Suleman Mengajar kubah Di dasar laut Kemudian ambil kubah itu Ternyata dalam kubah itu Ada orang yang hidup di dalamnya Seorang anak yang berbakti Kepada orang tua Tapi ada yang lebih mulia dari itu Siapa itu? Umat Nabi Muhammad Nabi Nuh Disampaikan Akan datang Nabi Di air zaman Yang umatnya tidak sampai 100 usianya Kebetulan Nabi Nuh Usianya 1.500 Diangkat jadi rasul Di usia 600 Berdakwah 900 Berarti berapa umurnya? 1.500 Umat itu Tidak sampai 100 umurnya Tapi bayangkan Umat Nabi Muhammad 10 tahun usia jujur 20 tahun usia amanah 30 tahun usia cerdas 40 tahun usia tablik Nggak usah diajarin Ini 4 ini usia kita ini Sidik, amanah, patanah, tablik Usia 50 Kemudahan urusan Orang yang sudah berusia 50 tahun Mudah semua urusannya Karena sudah cerama di istiqlal Kalau sudah cerama di istiqlal Tunggu Panggilan dari mesjid-mesjid berikutnya Jamaah Lanjut Usia 10 jujur Amanah Fatanah Tablik Cerdas Kemudahan urusan Makanya Nabi Israq Miraj Hijrah di usia 51 Kemudian hijrah di usia 53 Israq Miraj di usia 51 Ingat ya Januari kita Israq Miraj Februari Nis Usaban Ramadhan tanggal 1 Maret Ingat ya Israq Miraj bulan berapa? Januari Enggak juga saya Masa saya lagi Tapi boleh juga sih Jamaah Bisa dimulai ceramanya Kebayang gak? Jamaah 10 jujur 20 Amanah 30 Cerdas 40 Tablik Makanya Nabi diangkat jadi rasul di usia 40 50 Kemudahan urusan 60 Kemuliaan Maka muliakanlah orang-orang yang berusia 60 70 Penggugur dosa Orang-orang yang umur 70 Gugur dosa-dosanya 80 Terdaftar sebagai penghuni sorga 90 100 120-200 Tercatat di buku Yasin Mana ada orang biasa di Lanjut Lanjut Ini kasihan kameramen Baru kali ini setengah mati dia Gak bisa ditinggal ini Rasain 2 jam begini modelnya Jamaah Kita lanjut ya Lanjut ya Nabi Adam Masuk sorga Kaget Nabi Adam Melihat ada tulisan Di pintu sorga Selamat datang Wahai Nabi Muhammad Hebatnya ini Nabi Belum datang orangnya Sudah ada sepanduknya Masuk ke sorga Kaget Ada tulisan Allah Muhammad Allah Muhammad Di dalam sorga Jadi tulisan ini Allah Muhammad Ada maknanya Saya tanya Berapa lantai ini masjid Lima lantai Tanda waktu sholat Tiangnya ada 12 Tanda 12 Rabiul Awal Tidak begini Tidak begini Pasti ada maknanya Tidak pernah di renov Sejak tahun 61 Wah Luar biasa loh Berarti ini masjid sudah 60 tahun Mantap Alhamdulillah Alhamdulillah Ini nanti Masjid akan datang Dipada Masyar Dipimpin oleh Masjidil Haram Di samping kanannya Masjid Nabawi Di samping kirinya Masjidil Aqsa Di belakannya Masjid Istiqlal Untuk mencari Tiga golongan Yang pernah Membangunnya Mengurusnya Dan berjamaah Di dalamnya Kalau kita tidak bisa Menyumbang Membangun masjid Minimal Mengurus masjid Dan rata-rata Pengurus masjid itu Setengah mati Maaf Tidak gampang Listriknya saja ini 200 juta Sebulan Mau jadi pengurus Disini Listriknya saja 200 juta Biaya operasionalnya 500 Hah? Ya maaf Kita Listrik Di rumah saja 2 juta Emosi Ini 200 juta loh Kalau bukan Pengurus yang hebat Tidak bakalan Tidak gampang Mengurus masjid Yang paling susah Yang paling banyak Masalahnya Yang paling banyak Kritikannya Orang ngeriti Sama pengurus masjid Kenapa begini Kenapa begini Kenapa begini Kenapa begini Yakin Rata-rata yang suka Protes Tidak ada sumbangannya itu Jalan saja terus Oke Sama postingannya Kemarin Guru kita Gurunda Imam Besar Pak Prognas Wah itu hebat itu Itu dipuji Seluruh dunia itu Kenapa kita Dihina disini Di sosial media Gagal paham mereka Saya bangga Seandainya Saya ada disitu Saya cium juga Cuma saya tidak Diundang Kasihan saya Jamaah Bisa dimulai ceramahnya Kita mulai ya Lanjut Maka Nabi Adam Berkata Aku mau melihat Wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka diperlihatkanlah Di kukunya Dalam kitab Azinatullah sorar Disebutkan Lihat di kukunya Maka Jamaah Itulah kalau azan Disebut nama Nabi Muhammad Baca salawat Gosok Ini kuku Di mata Atas Bawa Tengah Satu Tegah Atas Bawa Tengah Atas Supaya kuat Sarapnya Bawa Supaya Ilangkan tomata Tengah Supaya bisa Ketemu Nabi Bisa meniat Nabi Oke Jadi tidak Semua itu Ada makna Ada makna Baiklah Kita mulai ceramanya Yang kedua Mampat Maulid Menguatkan Hati Kuatkan Hati Apa yang mau Dikuatkan Hati Jamaah Perjuangannya Nabi Apa yang menguatkan Hati kita Pembelajaran Di dalam Maulid Apa yang menguatkan Hati kita Solusi Persoalan Hidup Itu Itu pentingnya Itulah pentingnya Maulid Apa Mampat Maulid Yang kedua Menguatkan Hati Tentang Perjuangan Nabi Menguatkan Hati Pelajaran Di dalam Maulid Menguatkan Hati Solusi Hidup Itu Mampat Maulid Yang ketiga Mohon maaf Mohon maaf ya Saya tidak bisa lama Saya cuma sampai jam 6 Jarum panjangnya Jemaah Lanjut Yang ketiga Ladang pahala Ladang kebaikan Ladang kebaikan Satu Di dalamnya Ada majelis Ladang pahala ya Karena dalam Maulid Ada apa Ada majelis Ada salawat Ada silaturahmi Ini penting Maulid Bayangkan Pahala salawat Wah Bayangkan Pahala majelis Bermajelis itu Lebih mulia Daripada Salat sunat Seribu rakaat Silaturahmi Oke Mampat Maulid Yang keempat Ini dipercepat ini Karena belum mulai ceramanya Yang keempat Tulis Mampat Maulid Yang keempat Berkah 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 Apa berkahnya Ampunan Mendapat Ampunan Mendapat Ampunan Apa berkahnya Maulid Mendapatkan Apa Ampunan Yang pertama Yang kedua Mendapatkan Kemuliaan Bukankah Abu Lahab Setiap hari Senin Tidak disiksa Dikubur Gara-gara apa Pernah Bermawid Satu kali Membebaskan Budaknya Di hari Senin Waktu Nabi Lahir Dan setiap hari Senin Tidak disiksa Itu Ampunan Kemuliaan Mendapatkan Apa Berkah Jamaah Jamaah Kasih sayang Kasih sayang Safaat Lanjut Mohon maaf Kenapa saya kesini Ini ibu-ibu Mau foto-foto Karena kasian dia Kita mau datang Dengerin ceram Maulidnya Usas Maulana Di Istiqlal Ya siapa itu Yang ada di TV Di Trans TV Sampai disini Nonton TV lagi dia Kasian Baiklah Mampat Maulid Yang pertama Apa Syukur Dua Menguatkan hati Tiga Ladang Pahala Empat Berkah Apalagi Kalau pulang maulid Dapat berkat Betul tidak Selain dapat berkat Dapat berkat Terakhir Yang kelima Sebelum kita mulai ceramanya Yang kelima Yang kelima Mampat Maulid yang kelima Adalah Mengenal Agama Mengenal Agama Mengenal agama Di dalamnya Ada nilai-nilai agama Di dalamnya Mengenal agama Mengenal Rasulullah Mengenal agama Bagaimana kita Cinta Nabi Betul tidak Eh Saya mau tanya Siapa Kakaknya Cipung Siapa Rapatar Siapa Bapaknya Rapatar Rapi Ahmad Siapa Istrinya Rapi Ahmad Nah kita Pertanyaannya Kenapa Tau Karena Disiarkan Di TV Inilah Maulid Kita disuruh Cinta Nabi Tapi Bagaimana Cara Mengenalnya Kalau Tidak Disiarkan Disiarkan Lewat Mana Lewat Maulid Jamaah Jamaah Alhamdulillah Kenapa Tau Disiarkan Di TV Tiap Pagi Di Trans TV Jamaah Baiklah Kita Mulai Selamanya Ini Baru Mulai Baru Mulai Saya Mau Tanya Ini Kan Maulid Kelahiran Saya Mau Tanya Nabi Muhammad Lahir Normal Atau Sesar Lahir Normal Atau Sesar Dengerin Dengerin Dengarkan Baik Baik Makanya Rajin Rajin Bermau Lid Nabi Itu Suci Dari Dosa Suci Dari Najis Suci Dari Kotoran Nabi Lahir Tanpa Dosa Buktinya Ayahnya Nabi Meninggal Supaya Nabi Tidak Punya Dosa Sama Ayah Kenapa Ayahnya Allah Mensucikan Nabi Dari Dosa Dengan Cara Diambil Ayahnya Supaya Nabi Tidak Punya Dosa Sama Ayah Ibunya 6 Tahun Nabi Meninggal Ibunya Dan 6 Tahun Ini Tidak Bersama Ibunya Tidak 2 Tahun Bersama Alimatus Sa'diyah Di Bani Sa'dah Di To'if Jauh itu Nabi Lahir Di Kota Mekah Tapi Didiknya Di Kampung Karena Di Kampung Itu Lebih Bagus Ahlaknya Kampung Misi Itu bagus Ahlaknya Orang Kota Minggin Jamaah 2 Tahun Setelah Penyusuan Nabi Mau Dikembalikan Ke Kota Mekah Kata Ibunya Nabi Jangan Simpan Saja Di Kampung Kenapa Karena Lagi Ada Covid Ada Wabah 2 Tahun Di Mekah Jadi Nabi Tinggal Lagi Sampai 4 Tahun Sebenarnya 4 Tahun Nabi Mau Dikembalikan Ternyata Alimatus Sadia Yang Tidak Mau Simpan Saja Duh Bersama 2 Tahun Bagi Saya Untuk Perpisahan Berkau Ambil Setelah 6 Tahun Dibawa Pulang Ibunya Nabi Bawa Ke Yasrif Pulang Untuk Ziarah Kubur Pulang Pulang Ibunya Meninggal Ada Nggak Dosanya Nabi Sama Ibunya Tidak Ada Pertanyaannya Bukankan Ibu Bukankan Nabi Dihamilkan 9 Bulan Berarti Ada Siksa Disitu Ngidam Ingat Ibu Nabi Tidak Ngidam Nggak Ibu Wanita Yang Derajat Mu Dibanding Kau Mengandung Mengandung Lagi Makanya Ibu Tiga Kali Dibanding Bapak Ibumu 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 Bapak Tidak Berapa Kali Ibu Bapak Berarti Satu Bapak Berapa Ibu Maksudnya Kemuliaannya Bukan Tiga Ibu Kemuliaannya Karena Ibu Mengandung Ibu Melahirkan Ibu Memelihara Memeliharanya Indah Ngandungnya Nggak Susah Lepas Nabi Satu Lagi Melahirkan Ingat Selama Ibunda Nabi Hamil Lebih Sehat Daripada Wanita Yang Tidak Hamil Selama Ibunda Hamil Mohon Ijin Dengerin Jamaah 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 Selama Ibunya Nabi Hamil Tidak Ada Susah Dan Nabi Lahir Tidak Melewati Jalur Kotoran Nabi Tidak Melewati Jalur Tempannya Pipis Sebagaimana Kita Lahir Nggak Lewat Mana Nabi Datang Empat Wanita Dari Sorga Selaku Bidan Siti Hawa Siti Sara Ratu Asia Siti Mariam Empat Wanita Diutus Oleh Allah Datang Membantu Prosesi Persalinannya Ibunya Nabi Dibelah Perut Ibunya Nabi Pakai Cahaya Dikeluarin Tanpa Darah Tanpa Sakit Jadi Pertanyaannya Nabi Lahir Normal Atau Sesar Sesar Tapi Jangan Diceritakan Yang Tidak Datang Nanti Gagal Paham Sama Postingannya Imam Besar Mencium Kepalanya Dicium Tangannya Karena Dia Tidak Datang Jadi Salah Paham Betul Betul Padahal Paulusnya Nggak Masuk Masjid Cuma Di depan Dia Cuma Komen Sudahlah Kita Mulai Ceremanya Sedikit Lagi Karena Saya Itu Selalu Mendahulukan Siapa Yang Mendahul Mengundang Saya Cuma Saya Isin Sama Depok Bisa Nggak Saya Ke Istiqlal Dulu Baru Ke Depok Jadi Dede Sampai Sekarang Menangis Menanti Saya Kita Mulai Ceramanya Kenapa Empat Wanita Ini Yang Diutus Ternyata Ada Hikmah Apa Hikmah Apa Hikmah Kenapa Siti Hawa Jadi Kalau Mau Melahirkan Pergilah Ke Bidan Yang Berpengalaman Siti Hawa Kan 12 Kali Melahirkan Kalau Mau Melahirkan Datanglah Ke Yang Kedua Siti Sara Satu-satunya Wanita Di Dunia Ini Yang Melahirkan Dalam Kadaan Tertawa Cuma Siti Sara Karena Siti Sara Melahir Hamil Melahirkan Dalam Usia Nenek Nenek Jadi Satu-satunya Wanita Yang Melahirkan Dalam Kadang Tertawa Jadi Kalau Mau Melahirkan Cari Bidan Yang Selalu Bahagia Ayo Ibu Cari Napas Jangan Yang Suka Marah Marah Orang Tidak Mau Kesitu Melahirkan Stres Duluan Betul Betul Yang Ketiga Ratu Asia Siapa Itu Ratu Asia Istri Piraun Istri 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 Siapa Itu Istri Piraun Ratu Asia Siapa Itu Ratu Asia Pengasuh Terbaik Yang Pernah Mengasuh Nabi Musa Mau Dibunuh Kebayang Nggak Piraun Bermimpi Melihat Ada Anak Bayi Yang Menghancurkan Kerajaannya Maka Kata Piraun Saya Perintahkan Prajurit Bunuh Semua Bayi Laki Laki Yang Lahir Tahun Ini Jemaah Suara Apa Tadi Suara Kuda Mohon maaf Anda Salah Itu Suara Saya Yang Keempat Siti Mariam Ini Nah Keberagaman Bineka Berbeda Beda Mohon maaf Allah menciptakan kita berbeda-beda bersuku-suku berbangsa-bangsa Untuk saling kenal-mengenal Alhamdul Yang tinggi Jangan ejek yang pendek Karena orang pendek Kalau jalan sama orang tinggi Tidak kena petir Hehehe Orang Arab Orang India Orang Barat Hidunya mancung Karena kalau dia nangis Dia tarik hidupnya Kalau kita susah mancungnya Hehehe Masuk sudah Nggak usah sakit hati Yang pesek Orang pesek itu Panjang umurnya Hehehe Karena irit nafasnya Aaaaa Lanjut Baiklah Lahirlah Nabi Ketahuilah Dalam riwayat Dua tahun Nabi Masya Allah Ini Hebatnya Nabi ya Hebatnya Nabi Punya mujizat Mujizatnya banyak Ada pernah saya baca buku Masya Allah Mujizatnya sampai 300 Lebih Mujizat Nabi Semua mujizat para Nabi Ada di Nabi Membelah Laut Nabi membelah bulan Ada Nabi yang bisa berbicara sama binatang Nabi lebih hebat Berbicaranya sama batu Sama pohon Tuh Tahu nggak Ketika Nabi masih bayi Yang kasih asih siapa? Alima Alimatus Sadia Tahu nggak Alimatus Sadia Datanglah Alimatus Sadia Oh ini bukan Alimatus Sadia Pas banget Kita sebut Alimatus Sadia Ibu ini datang Datanglah Alimatus Sadia Ibu 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 namanya Alimatus Sadia Kenapa saya sebut Alimatus Sadia Ibu datang Nama Ibu siapa? Hah? Pas loh Alimatus Sadia Yang datang Ibu sia Siti Sintia Cici Jamaah Ada yang nanya Ustaz kenapa Ustaz mendudah Saya mohon maaf Istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan Oh Maaf Maaf Jamaah Bisa kita mulai Alimatus Sadia Datang dari kampung Turun Ini tidak terasa loh Sudah satu jam Mencerah sama saya Memang tidak terasa Tapi saya merasakan Terima kasih banyak undangannya Salam sama Pak Prop Beritahu Kalau ini Saya harus datang lagi Karena tidak ada Pak Propnya Berarti Bulan Januari ya Isra Miraj Supaya kita bahas lagi itu Peristiwa Isra Miraj Karena Isra Miraj itu Bagus pembahasannya itu Baiklah Karena sudah setengah sebelas Kita mulai ceramanya Tahu enggak Sedikit lagi Sedikit lagi Tidak enak juga telol panjang ceramah Saya sih mau panjang Cuma tidak enak Apalagi kalau hutbah Jangan pernah panjang hutbahnya Syariat itu Hutbah Idul Fitri Hutbah Jumat Jangan panjang Saya tahu kalau hutbah 10 menit Paling lama 15 Normalnya 12 menit Tidak boleh panjang Karena sholat Jumat itu Dua rakaat Dua rakaatnya di hutbah Salat dulu kan empat Jadi pendekkan hutbamu Panjangkan sholatmu Kalau ini bukan hutbah Bebas Tapi jangan juga lewat satu jam Saya sudah diberitahu Cuma satu jam Tidak apa-apa Insya Allah satu jam berikutnya Nanti dilanjutkan di Isra Miraj Jemaah Baiklah Terakhir Dari terakhir Alimah itu sedia melihat Kemuliaannya Nabi Muhammad Tahu gak Alimah Datang bersama rombongan wanita-wanita Dari Bani Saada Untuk cari kerjaan Memberi asih Kepada Anak-anak kota Mekah Semua dapat baik Kecuali Alimah Karena Alimah Tidak punya asih sebelah kanan Asihnya cuma satu Sebelah kiri Maka orang-orang berkata Jangan ada yang mau Titip anaknya sama Alimah Gak ada asih sebelah kanannya Maka Alimah sedih Tidak ada anak bayi yang dibawa pulang Gak ada kerjaannya Kalau begitu Kita jual saja ontak Kita potong ontak itu Supaya kita dapat uang Berpulang ke kampung Pada saat ontak itu mau dipotong Ontak itu kabur Kabur ontak itu Dikejarlah sama Alimah Dan ternyata ontak itu kabur Pergi ke pemukiman Masuk ke pekarangan Aminah Sujud di depan jendelanya Aminah Itu ontak Jadi bukan Aminah datang Mencari ibu susuan Justru Allah Mengiring Alimah Tussadiyah Datang ke rumah nabi Sujud ontak itu Alimah Tussadiyah lihat Apa yang disujuti ontak itu Di jendela itu Ternyata ditengok di jendela Ada anak bayi lagi di ayun Ada anak bayi lagi di ayun Dan bayi itu bercahaya Ayunan itu Maka Alimah Tussadiyah berinisiatif Masuk ke dalam rumah Untuk menyelamatkan bayi ini Kenapa ada cahaya di dalam ayunan Jangan-jangan ada lampu Jangan-jangan ada lentera Ada lilin di dalamnya Yang membuat anak ini terbakar Dia masuk ke dalam Pas dibuka ayunan itu Tidak ada lentera Tidak ada lampu lilin Tidak ada Wajahnya nabi yang bercahaya Saya pernah kejadian Hari lebaran Idul Fitri Saya pergi Makan Kaget saya Ada ayunan bercahaya Saya langsung ingat Kisah nabi Saya datang Ayunan itu Pas saya tengok Ternyata bayi itu Nonton youtube Makan Alimah Tussadiyah Menggendun nabi Ayo semuanya Ya nabi Salam Tanamkan cintanya Ya habib Salam Salam Sebagai penutup Untuk memulai cerama Ada tiga pesan nabi Sebelum meninggal Ingat ya Nabi lahir itu 12 Rabiul awal Nabi wafat 12 Rabiul awal Sebelum Mengembuskan Napas terakhir Nabi pesankan Tiga Tiga pesanan nabi Inilah Bineka Dengerin Satu Jaga Salat Dua Jaga Anissa Wanita Yang ketiga Umatih Batal lah wudu saya Ulang Yang pertama Salat Satu Tiga Ulangi Ini Ini pesona duda Namanya Pesona duda Jemaah 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 Salat Jaga Salat Mau selamat Mau selamat dunia akhirat Jaga Salat Mau bahagia Jaga Wanita Jaga Jaga Ini Pesanan Nabi Tiga Tapi Maknanya Besar Salat Anissa Umati Tiga Kalau kita kan Kalau meninggal Itu tanah lapang Dekat Rumah Jangan Dijual Kenapa Itu tanah Orang Satu Salat Jaga Salat Dua Mau bahagia Jaga Wanita Berapa wanita Yang mau dijaga Empat Bukan empat Istri Empat Wanita Ibumu Istrimu Saudara Perempuanmu Anak Perempuanmu Ulangi Ibumu Istrimu Saudara Perempuanmu Anak Perempuan Makanya Laki-laki Dapat dua Warisan Perempuan Dapat satu Kenapa Laki-laki Dapat dua Untuk menanggung Saudara Perempuannya Kalau Enggak Mau nanggung Menin Terima Baru kasih Adekmu Betul Tidak Tidak Jamaah Kalau Ibu Bakti Kalau Istri Napaka Kalau Saudara Tanggungan Kalau Anak Kewajiban Empat Ini Laki-laki Tanggung Empat Ini Terakhir Mau Mulia Mau Mulia Jaga Umat Umati Sayangi Umat Ini Umatnya Nabi Jangan 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 Benci Orang Siapa Namanya Ataya Madinah Masya Allah Nanti Kalau besar 10 tahun 20 tahun Kemudian Berarti Saya umur Itu yang Yang pernah Gendong Saya Di Istiqlar Oh Ya Masya Allah Oh Kepala TVRI Baiklah Karena Waktu Bentuk Kecintaan Ijin MC Bisa Maju Kedepan Karena Saya Kebiasaan Kalau sudah Pencerama Baca Doa Pada Kabur Kaburan Orang Padahal Itu Tidak Boleh Kita Foto Dulu Baik Sekarang Angkat Tangannya Semua Kalau Kita Tawapkan Angkat Tangan Baru Cium Apa Maknanya Itu Mengambil Ajartul Aswad Baru Mencium Angkat Tangan Satu Saja Udah Simpan Ke Dada Jadi Tidak Ada Acara Salam Salaman Kalau Saya Salaman Ini Sampai Maghrib Coba Pegang Lantinya Masjid Supaya Kita Terpot Sama Masjid Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Innalazi Faradualaika Kur'an Laradukah Ilamaat Mudah-mudahan Kita senantiasa Terpot Sama Masjid Bersyukur Kita Punya Masjid Kebanggaan Terbesar Di Asia Inilah Masjid Istiqlal Baik Kita Sama-sama Buktikan cinta kita kepada Nabi Dengan banyak-banyak menyebutnya Cinta kita kepada Nabi Keragaman bineka ini Harus kita jaga Mohon maaf Apa kata Nabi tadi yang keterakhir Umati Umatku Tidak pilih siapa Ingat Siapa yang menyakiti Kapir simi Orang kapir tapi dalam perjanjian Dalam ikatan Maka bukan umatku Jadi jangan pernah menyakiti Walaupun beda agama Ingat Orang kapir kan ada tiga Ada yang menyerang Ada yang kerjasama Dan ada yang berada dalam daungan Maka tidak dihalalkan Kita mencela Mohon maaf Mengejek Apalagi menghina Saudara-saudara kita walaupun beda agama Yuk tanamkan bineka kita Dengan maulid Betul tadi Kata dua pembicara sebelum saya Adalah bentuk bagaimana Penggambaran yang simple Langsung mengenak Nabi pernah Memberi Roti Orang Yahudi Itu tidak seberapa Nabi pernah diundang Nabi datang Bahkan ada mayat Ya orang beda agama Nabi berdiri Sebagai penghormatan Maka kata Nabi Siapa yang menyakiti Kapir simi Bukan Golongan kami Ayo kita angkat tangan kita Sejajar dada Silakan doa Sampailah pada penghujung acara Yaitu pembacaan doa Yang dihantarkan oleh Al-Muqarram Terterandu Sikai Haji Hassanuddin Sinaga MA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Iyakana'ubadu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim Amin 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 saya hadir, dan penyebab maulid ini disengelarakan, mohon izin mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon di maafkan Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh